Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel youtube Bas Banajar Youtube Channel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban uji kompetensi BAP 5 IPA kelas 7 Halaman 185 tentang kalor dan perpindahannya Ini pertanyaannya, kita akan membahas pertanyaan ini Yang review 1-5 dan yang penerapan 1-4 Tetapi, sebelum masuk ke pembahasan videonya Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini Silahkan teman-teman klik subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya Dan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada kita semua Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Nomor 1 Jelaskan pengertian kalor Pengertian kalor adalah Yaitu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi Ke benda yang suhunya lebih rendah ketika benda bersentuhan Satuan kalor menurut SI adalah Atau MKS yaitu Joule Sedang menurut CGS yaitu Erg Ada pun untuk jenis makanan yaitu kalori Jadi pengertian kalor itu sendiri adalah Bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi Ke benda yang suhunya lebih rendah ketika benda bersentuhan Ini untuk pertanyaan nomor 1 Silahkan teman-teman catat Kita akan langsung masuk ke pertanyaan nomor 2 2. Kamu memanaskan air dalam panci aluminium dengan kompor gas Benda apa saja yang menerima kalor pada pemanasan itu? Jelaskan Untuk nomor 2 Jawabannya adalah Benda yang menerima kalor pada pemanasan itu adalah panci aluminium dan air Karena aluminium merupakan konduktor panas Jadi ketika panci dipanaskan Maka panci tersebut akan menerima kalor dari kompor gas Ketika panci sudah terkena kalor Maka panci tersebut akan mengalirkan kalornya kepada air Jadi untuk nomor 2 Silahkan teman-teman catat Ini jawabannya Kita akan masuk ke pertanyaan nomor 3 Nomor 3 Kalor lebur es adalah 80 kalori per gram Apa maksudnya? Untuk nomor 3 Jawabannya adalah sebagai berikut Maksudnya Kalor lebur es tersebut Dibutuhkan energi sebanyak 80 kalori Untuk merubah 1 gram es padat menjadi cair Maksud dari 80 kal per G ini adalah ini Dibutuhkan energi sebanyak 80 kalori Untuk merubah 1 gram es padat menjadi cair Jadi untuk nomor 3 Ini jawabannya Silahkan teman-teman catat Kita akan masuk ke pertanyaan nomor 4 Sebutkan persamaan dan perbedaan antara konduksi dan konveksi Perbedaan antara konduksi dan konveksi Persamaan dan perbedaan Untuk persamaannya adalah sama-sama perpindahan kalor melalui suatu zat perantara Dan untuk perbedaannya antara konduksi dan konveksi adalah Jika konduksi zat perantaranya tidak ikut berpindah Sedangkan konveksi zat perantaranya ikut berpindah Ini untuk pertanyaan nomor 4 Ini jawabannya Silahkan teman-teman catat Salin Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini Silahkan teman-teman subscribe channel ini ya Kita akan masuk ke pertanyaan nomor 5 Mengapa seekor anjing setelah berlarian akan menjulurkan lidahnya? Jelaskan Untuk nomor 5 Jawabannya adalah sebagai berikut Ketika suhu lingkungan tinggi atau tubuh anjing kepanasan Akibat berlarian Anjing harus menurunkan suhu tubuhnya secepat mungkin Berkeringat dari kelapa kaki tentu saja tidak cukup untuk menurunkan suhu tubuh Cara lain yang mereka gunakan adalah dengan menjulurkan lidah Dan membiarkan cairan menguap dari lidah mereka Dengan cara itu suhu tubuh anjing dapat tetap berjaga Jadi seekor anjing berlarian akan menjulurkan lidahnya Kenapa? Karena untuk menjaga suhu tubuhnya tetap konstan Baik ketika terpapar udara yang panas atau sehabis setelah berlarian Namun dalam kondisi yang terlalu panas anjing mungkin saja pingsan karena suhu tubuhnya tidak dapat dikontrol dengan cara menjulurkan lidah atau berkeringat dari kelapa kaki Jadi untuk nomor 5 Mengapa anjing berlarian akan menjulurkan lidahnya adalah untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap konstan atau stabil Itu untuk jawaban nomor 5 Silahkan teman-teman salin Kita akan masuk ke pertanyaan dari penerapan Ini nomor 1 sampai dengan nomor 4 Kita langsung masuk ke pertanyaan nomor 1 Tentukan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kg air Sehingga suhu naiknya 50 derajat celcius Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram Untuk nomor 1 Jawabannya adalah sebagai berikut Buat dulu diketahuinya Ini diketahuinya M nya 2 kg T nya suhunya 50 derajat Dan C airnya Kalor jenis airnya adalah 4200 Joule Ditanya adalah Ki Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu Jadi Cara mencarinya Ini rumusnya Bisa teman-teman lihat disini Ki sama dengan M dikali C dikali Delta T Jadi jawabannya 2 dikali 4200 dikali 50 Hingga hasil akhirnya adalah 420 Kilo Joule Atau 420 ribu Joule Jika dijadikan Kilo Joule adalah 420 Kilo Joule Jadi Kalor yang diperlukan Adalah 420 Kilo Joule Ini jawaban nomor 1 penerapan Silahkan teman-teman salin Sekali lagi Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini Saya sarankan untuk subscribe Agar channel ini terus dapat berkembang Kita masuk ke nomor 2 Gambarkan arus konveksi pada gambar di bawah ini Kita akan menggambarkan arus konveksi pada gambar ini Jadi untuk jawab nomor 2 Adalah sebuah gambar Ini bisa teman-teman lihat disini Arus konveksi pada gambar adalah sebagai berikut Ini air Api tadi Ini dalamnya air Jadi arus konveksinya berputar seperti itu Sedangkan yang gambar kedua Es batu di tengah-tengah Hingga Gambar konveksinya berubah menjadi seperti ini Ini untuk jawaban nomor 2 penerapan Silahkan teman-teman catat Salin gambarnya Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Semangkok air dan semangkok alkohol Yang ukurannya sama diletakkan di atas meja Di dekat jendela pada siang hari yang cerah Beberapa jam kemudian Ternyata polom kedozer cair itu berkurang Namun alkohol lebih banyak berkurang dibandingkan dengan air Mana kepenjelasan yang paling tepat terhadap kejadian itu Pilih yang paling tepat menjelaskan A. Semua cairan menguap B. Alkohol mendapatkan kalor yang lebih banyak daripada air C. Z cair tertentu menguap lebih cepat dibandingkan dengan jenis z cair yang lain D. Z cair hanya menguap saat hari cerah E. Air lebih panas dibandingkan dengan alkohol Untuk nomor 3 Jawabannya adalah pilihan yang tepat adalah pada opsi C Z cair tertentu menguap lebih cepat dibandingkan dengan z cair yang lain Hal ini disebabkan karena titik didih air dan alkohol berbeda Titik didih alkohol lebih rendah dibandingkan titik didih air Sehingga lebih banyak alkohol yang menguap daripada air Jadi untuk nomor 3 Jawabannya adalah pada opsi C Ini penjelasannya Bisa teman-teman lihat disini Silahkan teman-teman salin Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya Atau pertanyaan terakhir Sendok logam, sendok plastik, dan sendok keramik Dilatakan pada air panas Setelah 15 detik Adakah sendok yang terasa paling panas? Coba jelaskan Untuk nomor 4 Jawabannya adalah sebagai berikut Sendok yang terasa paling panas adalah sendok logam Karena logam adalah benda konduktor Sedangkan plastik dan keramik termasuk benda yang non konduktor Jadi benda yang paling panas adalah Yang dari logam Karena logam adalah benda konduktor atau benda penghantar panas atau listrik Jadi untuk nomor 4 Jawabannya yang paling panas adalah sendok logam Ini pertanyaannya Ini jawabannya Silahkan teman-teman salin Dan mungkin sekian saja Untuk jawaban uji kompetensi BOP 5 IPA kelas 7 Halaman 185 dan 186 Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini Silahkan teman-teman klik subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Serta jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini Dan sampai jumpa di next video